Intro Wartawan menanyakan kepada saya Bang, kenapa alasannya pulang? Apa yang salah di pemerintah sekarang ini? Saya tidak ingin menudin siapapun Kami dengan Linda Sofian Tidak ingin mengatakan siapapun yang salah Tetapi kekeliruan pembangunan yang bisa katakan Karena sekarang saya di kementerian Mendapatkan evaluasi pembangunan di daerah Ada 3 aspek yang belum kita perbaiki minimal Yang pertama sekali Sudah selama 2 periode pemerintahan di kita Tata kelola pemerintahannya Belum kita laksanakan dengan bagus Sehingga kepercayaan terhadap pasal kelola pemerintahan Belum sesuai dengan aturan pemerintahan yang ada sekarang ini Itu evaluasi kami Kenapa itu terjadi? Oleh karena kalau kita ingin pembangunan sukses Maka yang perlu kita data oleh karena ini adalah pembangunan Pemerintahan Organisasi pemerintahannya harus solid Orangnya harus cepat Tepat sasarannya Kita cari orang yang tepat Kita tempatkan pada tempat yang tepat Baru dia mengurus rakyat dengan bagus Kalau tidak dia tidak mengerti apapun untuk mengurus rakyat Kalau itu yang kita lakukan Maka yang hadir Yang terdapat Atas kekecewaan-kekecewaan semua kita Hari-hari Kita berkumpul seperti ini Kita mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan kita Hari-hari ini kita berkumpul kadangkala Di dalam jumlah yang lebih kecil lagi Kemudian kita menyesali akan perjalanan-perjalanan pembangunan di daerah kita Kadangkala ada anak-anak kita yang menanyakan kenapa begini Kemudian kita meratapi Akan kekeleluan-kekeleluan yang sedang kita jalani itu Itu tidak ada gunanya Yang penting adalah kemudian Setelah kita sadari bahwa itu adalah kekeleluan Yang ketidaksempurnaan yang sedang dilakukan Oleh karena ketidakmampuan memahami Akan makna pembangunan itu sendiri Itu yang perlu segera diperbaiki Untuk masa yang akan datang Saya mau tanyakan Apa yang sudah kita persiapkan sebagai landasan pembangunan Supaya itu berlanjut untuk masa yang akan datang Tidak ada satu orang pun diantara kita Yang mampu menjawabnya Karena itu kita tidak persiapkan dengan bagus Apalagi kalau kita mengatakan Uang yang sebesar itu masih kita katakan dengan kata-kata Depisi tadinya kurang uangnya Beberapa lagi yang tidak kurang Apa yang tidak dilakukan Yang tidak mampu dilakukan dengan bagus Memberikan arahan Agar uang itu berguna Untuk rakyat kita yang ada di seluruh prosok desa Bukit-bukit, dirilung-rulung bukit Di mana-mana, di seluruh Aceh ini Supaya dana yang sebesar itu Bermanfaat untuk meningkatkan harkat matemat mereka Menuju kemandiriannya Anak-anaknya bisa segera dengan bagus Harapan masa depannya ada Terbuka lapangan kerja dengan bagus Hidup sejahtera dan bahagia Itu yang keluar dari keliruannya Dan kata-kata pendek Tidak ada perencanaan pembangunan yang terarah untuk kepentingan raya Tidak ada Apa kita melayukan seperti itu Atau kita merubah Itu hal diubah bersama-sama kita Lalu kita bersama-sama Maka saya katakan adalah Harapan baru Harapan baru itu pengertiannya adalah Terbuka lagi semangat kita Terbuka lagi semangat kita